Pemirsa darurat kabut asap melanda sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan ini seperti tahun-tahun sebelumnya, juga telah mengganggu negara tetangga Singapura dan Malaysia. Bencana kabut asap menjadi masalah langganan yang muncul setiap tahun. Karut-marut tata kelola hutan menjadi penyebab timbulnya kabut asap sebagai dampak pembukaan lahan. Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk membenahi tata kelola hutan? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rafles B. Panjaitan, dan juga Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Abednego Tarigan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di berita satu. Saya ke Pak Rafles terlebih dahulu untuk mengetahui situasi terakhir. Bagaimana berapa hotspot dan berapa luasan lahan yang terbakar, Pak? Ya, kondisi sekarang hotspot 352 hari ini tadi berdasarkan NOA ya. Dan ini konsentrasinya ada di Sumatera Selatan, di Jambi, dan beberapa di Kalimantan. Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Nah sekarang kalau kita lihat secara yang khusus yang Sumatera Selatan ini, karena di situ yang agak luas ya, terbakar. Kemarin kalau secara dari satelit itu kemarin ada 9 ribuan, tapi fakta di lapangan itu kan bisa berbeda ya. Nah kemarin contoh soal yang sudah kita lihat ke lapangan itu, ada satu lahan perkebunan itu yang terbakar setelah 600 sektar. Nah belum di kiri kanannya masih ada yang terbakar. Oke, ini sama tidak Pak Abednego dengan data yang diketahui oleh Waki? Kalau itu ya pasti sama ya. Dan kita memang melihat bahwa Sumatera Selatan sejak beberapa waktu yang lalu memang menjadi perhatian kita. Karena kalau Riau itu proses ekspansi pembukaan lahan itu beberapa tahun yang lalu, sehingga memang mereka mengalami puncak-puncaknya begitu. Dan sekarang ini Sumatera Selatan memang kami melihat ada tren pembukaan lahan, baik untuk perkebunan maupun juga untuk aktivitas tanaman industri. Mengapa tiba-tiba trennya kemudian ada di Sumatera Selatan? Karena memang yang proyek-proyek baru itu ada banyak kesana jalan-jalan juga. Jadi, dan kemudian itu juga kawasan gambut ya. Dan kita juga memang memberikan perhatian terhadap situasi itu. Serupa juga dengan misalnya di Kalimantan Barat. Kalau kita lihat di Kalimantan Barat justru dia di hulunya Kapuas, yaitu di sekitar Danos Tarum. Itu sebenarnya juga kawasan gambut sebenarnya ya, yang memang dia sangat sensitif sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga di sana itu, kalau di sana itu kawasan perkebunan yang dibuka di sana itu. Jadi, kita memang melihat monitornya itu, selain memang karena ada faktor cuaca dan iklim tadi itu, tetapi juga aktivitas di lapangan itu kan menjadi sangat penting sebenarnya dilihat. Sehingga kita bisa menemukan drivernya ini apa ini, yang di dalam, di tingkat lapangan. Jadi, kalau sekarang ini melihat trennya kemudian lebih banyak terjadi di Sumatera Selatan dan kita melihat lokasi-lokasi hotspotnya, itu artinya yang melakukan pembakaran perusahaan atau warga? Sebenarnya di dua pihak itu ada ya. Kombinasi dua-duanya. Kombinasi dua itu. Jadi, di dalam banyak pandangan orang kan kritis ini bukan sedang banyak orang bilang, ini kenapa petani aja? Bukan dalam kerangka semata-mata membela petani sebenarnya. Tetapi bagaimana sebenarnya hukum itu bisa memang menyentuh ke semua pihak. Istilahnya itu kan jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas, kalau istilah-istilah yang jama. Tapi, poinnya sebenarnya di tingkat aktor itu beragam itu untuk itu. Jadi, ini menjadi satu hal yang penting di dalam pola penanganannya terkait dengan lokasi. Oke. Pak Rafles, kalau dari evaluasi atau mungkin penjabaran atau mencari sebab-sebab dari pembakaran hutan yang memang kita sudah mengalami ini selama belasan tahun ya Pak ya. Kalau bisa dijabarkan titik-titik critical point-nya, apa sih sebenarnya yang menjadi masalah dalam penindakan? Kemudian bisa berulang-ulang seperti ini. Baik, terima kasih. Jadi, yang pertama sebenarnya kenapa akar masalah itu kenapa? Iya, akar masalahnya. Jadi, sebenarnya semua ini sebenarnya kita sudah paham semua itu, sudah tahu. Itu masalahnya hanya masalah perut saja, ekonominya. Nah, cuman ekonomi ini kan bervariasi untuk masyarakat sendiri dan untuk ada juga stakeholder yang pengusaha-pengusaha. Nah, kalau dulu memang ini tidak kebakaran dulu, jaman-jaman 20 tahun, 30 tahun, selalu ada juga dulu. Tapi istilahnya shifting cultivation untuk perlahan yang berpindah, tapi masyarakat still. Dan itu jumlahnya sedikit, karena dulu orang masih konsentrasi mengambil kayu. Oke. Nah, sekarang kan berubah setelah 20 tahunan ini, kayu sudah habis, nah sekarang lahan itu ada yang sudah dikelola, tidak ada yang menangani, yang melola. Nah, ini masyarakat masuk dan juga dimanfaatkan ada lagi komoditis, sawit yang semakin meningkat, yang menyebabkan orang jadi berlombong ke sana. Nah, sekarang sebenarnya kalau kita lihat upaya penegakan hukumnya, upaya pencegahan sebenarnya dari dulu sudah kita lakukan. Cuman ini karena tadi setelah ada 97 itu reformasi, itu masyarakat banyak masuk ke dalam kawasan. Masyarakat, di lahan-lahan yang tidak ada penanganannya. Nah, oleh karena itu sekarang dengan bergabungnya Kementerian Lingkungan Hukum dan Kehutanan ini, sebenarnya proses penegakannya nanti akan lebih mudah lagi sebenarnya. Artinya bisa lebih konsentrasi penuh. Karena yang sebelumnya antara Kehutanan dengan LH, PPNS-nya, jadi kita hanya bisa nangani di kawasan hutan. Sementara karena kalau terbakar itu kita nggak bisa bedakan, ini kawasan hutan apa lahan. Itu bisa merambat kemana-mana. Nah, proses penyidikannya kadang-kadang terbengkalai. Dalam sidang juga, makanya dulu sidang-sidang sering banyak diputuskannya malah kalah kadang-kadang kita tuh. Karena pas penyidiknya bukan yang kompeten gitu. Oke, Pak Raffles, kalau sekarang kita sudah tahu akar masalahnya, apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini dengan kementerian yang sudah menjadi satu yang berbeda dari tahun-tahun? Nah, itu tadi. Makanya sekarang setelah Kabinet Baru ini, Menteri Lingkungan Dewi selaku sekarang koordinator pengendalian kebakaran hutan dan lahan ditetapkan oleh Pak Presiden. Nah, kita sudah melakukan koordinasi. Pertama tuh, seluruh stakeholder, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai ke level bawah, harus benar-benar punya niat dan kemauan. Oke, ini koordinasi ini sudah dilakukan dari kapan? Sudah, dari Januari, sejak kabinet baru ini. Tapi dulu juga ada, cuman koordinasinya kan masih khusus kehutanan. Karena kan jadwal-jadwal pembakaran itu kita sudah bisa tahu ya bulan-bulannya kapan. Harusnya memang ada persiapan yang lebih lama lagi sebelum mendekati jadwal-jadwal kabut asap. Jadi kita sebenarnya sejak November begitu Pak Presiden Jokowi ke Riau itu kita sudah lakukan koordinasi. Artinya ini sudah jadi prioritas juga ya berarti? Prioritas, dan itu paradigmanya sudah kita ubah sebenarnya, melakukan prioritas pencegahan, itu tadi terutama. Tapi ternyata gagal berarti nih Pak, kalau sekarang. Bukan gagal, karena itu nggak bisa membalikkan tangan itu. Karena masalah ini kan bukan, masalahnya itu sudah lama kan, jadi tidak mungkin seperti membalikkan tangan selesai. Karena permasalahan gamut ini, itu semua orang punya kepentingan, stakeholder masyarakat. Nah, makanya kita harus melihat secara jernih. Nah, ini sekarang kita lakukan bersama-sama dengan seluruh instansi dan stakeholder. Dan harus ada kemauan tadi, kemauan untuk menyelesaikan masalah. Dan harus sense of crisis ya, di setiap pemerintahan juga harus cepat. Artinya pemerintah, provinsi, kabupaten juga harus bisa melihat ini sudah masalah. Dan jangan mereka bagian di situ gitu. Jangan malah seolah-olah. Ikut terlibat atau memiliki? Nah, terlibat dalam arti kenapa kebijakan-kebijakan yang diberikannya tidak cepat itu. Artinya disini kita sudah berikan informasi bahwa BMKG akan bulan, dua bulan terakhir ini akan musim panas akan tinggi. Hospot sudah mulai meningkat. Kita sudah informasikan ke daerah, harusnya dia cepat meningkat. Oh, ini kalau gitu kita harus ada siaga. Tapi itu lambat dilakukannya gitu. Sehingga sempat, api itu sempat membesar. Karena kalau sudah masuk, ada kebakaran, melakukan pemadamannya kan kita harus koordinasi dengan BNBB. Sementara BNBB, kalau dia ingin melakukan aksen, dia harus kondisi siaga darurat dari gubernur. Oke, antar koordinasi dan instansi berarti. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai apa saja kendala yang dihadapi ketika kita mau menggerakkan seluruh instansi dan berkoordinasi untuk menyukseskan. Jangan sampai kabut asap kemudian tiap tahun muncul lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usaha jeda komersial berikut.